Intro Sebelum mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya Hai teman-teman, hari ini saya akan mengajak kalian untuk melihat rumah mewah yang ada di kawasan Pondok Hijau Golov, Gading Serpong Rumahnya sudah full renovasi dan keren banget lho, so tonton terus videonya sampai habis ya Intro Teman-teman, rumah ametis di Pondok Hijau Golov adalah kluster terakhir yang dipasarkan oleh developer Sumarekon Serpong Rumah ini sangat megah dengan kapasitas karpot dua mobil dan kebetulan posisi rumah ini tidak berhadapan dengan rumah lain Kita akan bisa naik ke rumah ini melalui tangga pintu utama Ini adalah tangganya dan kalian akan melihat area teras yang sangat besar Saya akan mengajak teman-teman untuk melihat dari lantai satu nanti ya Tapi kita akan masuk dari area garasi Intro Selain area karpot yang besar juga di sampingnya masih ada area taman yang sangat luas Kita masuk yuk dari pintu garasi Di dalam garasi terdapat kapasitas untuk dua mobil Dan di sebelah kirinya ini adalah area untuk servis Seperti kamar tidur asisten dan di ujung sana adalah area gudang Luas tanah dari rumah ini adalah 300 meter persegi Dengan luas bangunan yang sudah direnovasi sampai dengan 600 meter persegi Ini adalah salah satu bagian yang sudah direnov Jadi awalnya ini adalah ruangan kosong Hanya sampai dengan dinding di tengah tersebut Tapi dinding itu dibuat perkerasan oleh pemilik Dan ruangan ini menjadi ruangan serbaguna Serta tempat untuk persekutuan doa sebelum adanya pandemi Bagian belakang ini tadinya adalah kosong atau area tanah Sehingga ini dikeruk oleh pemilik dan dibuat ruangan seperti ini Ruangan yang sangat fungsional untuk berkumpul bersama teman dan keluarga Selain itu sangat nyaman dan homey jika berada di ruangan ini Karena memiliki kolam ikan di bagian belakang Dengan suara gemercik air yang membuat area ini menjadi area favorit saya Suasananya menjadi relax teman-teman Dan juga masih ada sofa di samping sini Ini adalah area untuk bersantai dengan area outdoor Jadi sangat disarankan selama pandemi kita berkumpul di area outdoor ya Tidak lupa di ruangan ini juga disiapkan satu powder room atau toilet tamu Jadi kalau lagi ada acara persekutuan doa ataupun arisan Para tamu bisa menggunakan toilet ini Ruangan ini digunakan oleh pemilik sebagai ruangan musik juga teman-teman Karena memang hobi bermain musik Tapi buat kalian yang mau menggunakan sebagai area kantor juga bisa lho Sekarang kita akan masuk ke area berikutnya Karena rumah ini besar sekali Otomatis memiliki area penyimpanan yang sangat banyak Ini adalah tangga yang kita gunakan nanti untuk naik Dan di bawah tangga kalian bisa tutup untuk lebih rapih Dan menyimpan barang-barang di sini ataupun perkakas Sedangkan di area paling belakang masih ada satu ruangan Ruangan ini adalah ruangan untuk menyetrika pakaian Dan juga masih ada gudang di bagian sana Serta ada kamar mandi untuk asisten rumah tangga Dengan toilet duduk lho teman-teman Sekarang saya akan ajak teman-teman naik ke lantai 2 Di sebelah kanan adalah dapur kotor Nanti kita lihat lebih lanjut Dan ini adalah tangga yang bisa digunakan untuk naik ke area laundry Sekarang kita akan lihat dulu area utama dari lantai 2 Ruang keluarganya besar banget teman-teman Sangat plong Tidak ada batasan sama sekali Dan juga masih ada satu kamar tidur di sini Kamar tidur ini bisa digunakan sebagai kamar tidur tamu Sudah lengkap dengan kamar mandi di dalam lho Memiliki jendela yang menghadap ke area depan rumah Karena di depan tidak berbatasan dengan rumah tetangga Melainkan jalanan Maka pemandangannya cukup bagus teman-teman Kita lihat yuk kamar mandinya Nah ini kamar mandinya Walaupun ini kamar mandi tamu Tapi cukup lega ya teman-teman Rumah ini ditawarkan dengan harga 9 miliar masih bisa nego Lantainya keseluruhan sudah diganti dengan granit ukuran 1x1 meter Sekarang kita pergi ke pintu utama ya Ini adalah area ruang tamu ataupun foyer Juga di samping kanan dan kiri pintu utama terdapat jendela Sekarang saya akan ajak kalian lihat area terasnya Ini adalah tangga yang kita gunakan tadi apabila tidak masuk dari garasi Di atasnya sudah dilengkapi dengan kanopi yang sangat megah Kita kembali ya Selain area ruang keluarga yang sangat besar Di sebelah kiri sebelum naik ke tangga Ini adalah area toilet lagi Toilet ini bisa digunakan buat tamu kita Ataupun keluarga yang berkunjung Tapi hanya main di lantai 1 Dan juga sudah dilengkapi dengan jendela loh Di samping tangga ini adalah area yang sudah direnof juga oleh pemilik Dibuatkan lemari-lemari penyimpanan Selain area ruang keluarga Di area belakang ini sebetulnya adalah void awalnya dari developer Tapi karena di bawah tadi sudah direnof diatasnya tentu saja dimanfaatkan sebagai area dining room Dining roomnya dibatasi dengan jendela semua teman-teman Tanpa tembok Jadi kalau dibuka pastinya sirkulasi udara menjadi sangat baik Dari sini kita bisa ngintip ke kolam ikan tadi Di atasnya sudah dilengkapi dengan kanopi Dan kanopinya dari kaca loh Dari dining room ini bersebelahan langsung dengan area dry kitchen Dry kitchennya dibuat sangat simple Buat kalian yang lebih mau eksplor Di sini sangat memungkinkan Karena areanya masih cukup besar Sekarang kita naik yuk Kita lihat dulu area laundry yang ada di atas Di sebelah kanan sini Ini adalah pintu sliding Masih ada satu ruangan Teman-teman bisa simpan barang Ataupun digunakan sebagai ruangan lainnya Dan juga ketika kita naik Ada satu pintu yang membatasi dengan area laundry Walaupun area laundry sudah dilengkapi dengan kanopi Nah ini adalah area laundrynya Dan juga masih ada terasnya Nanti kita lihat dari area kamar ya teman-teman Rumah ini nanti dijual semi-furnish Jadi keseluruhan kitchen set Meja makan dan 11 AC akan ditinggal oleh pemilik Nah ini nih area wet kitchennya Gede banget kan teman-teman Berbentuk huruf uloh Dan panjang sekali Untuk ukuran rumah 300 meter Klaster ametis menjadi sangat favorit Karena ini adalah klaster terbaru di kawasan Pondok Hijau Golub Dan sangat dekat dengan Mall Sumarekon Serpong Mall Sumarekon Serpong adalah salah satu ikon di area Gading Serpong Sekarang kita naik ke lantai 3 Di tangga sudah memiliki jendela yang sangat tinggi Di sini menjadi pencahayaan utama dari area tangga Sehingga tidak menjadi gelap Dan juga ada jendela yang bisa dibuka Untuk menjaga sirkulasi udara tetap baik Di lantai 3 terdapat 3 kamar tidur Pada saat ini yang hanya digunakan kamar tidur utama saja Ini adalah kamar tidur anak yang pertama Sudah dilengkapi dengan parkit lantainya ya teman-teman Sudah ada jendela menghadap ke depan Dan juga memiliki kamar mandi di dalam Jendelanya menghadap ke pemandangan depan rumah Ini adalah area wardrobe nya Buat kalian yang kepengen mengajukan KPR Rumah ini sangat ready ya teman-teman Ini adalah area kamar mandinya Orientasi dari rumah ini menghadap ke timur loh teman-teman Jarang sekali developer memberikan rumah Dengan orientasi ke timur persis Biasanya utara dan selatan Jadi buat kalian yang cari rumah hadap timur Ini bisa menjadi salah satu opsi Ini adalah kamar tidur anak yang kedua Ukurannya lebih besar daripada kamar tidur anak yang pertama Sudah dilengkapi juga dengan jendela Dan ada area walk-in closet nya Serta ada area kamar mandi di belakang ini Semuanya lengkap dengan shower dan shower screen Jadi kalian yang berminat bisa langsung huni loh Bagian yang terakhir adalah kamar utama Ini adalah kamar tidur utamanya Area tempat tidur di depannya adalah ada meja kerja dan tempat TV Yang terpisah dengan area walk-in closet nya Di sini sengaja disekat oleh pemilik Untuk membedakan dengan area walk-in closet Di sebelah kanan ini adalah area ruangan Selain walk-in closet juga area untuk ruang doa oleh pemilik Karena kebetulan pemilik beragama katolik Kalau kalian mau jadikan ini full walk-in closet Tentunya besar sekali teman-teman Di area ini sudah ada jendela menghadap ke teras belakang Yang terkoneksi dengan laundry room tadi Di sebelah sana adalah meja rias Dan tentunya kamar tidur utama dilengkapi dengan kamar mandi di dalam Kamar mandi di dalamnya sangat besar Dan sudah dilengkapi dengan bathtub Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Rumah ametis, layout standar sudah biasa Bagaimana dengan yang sudah direnovasi? Tentunya pasti membuat layout lebih luas So, buat kalian yang pengen review Bisa langsung hubungi dia via WhatsApp ataupun social media Thanks for watching! Bye-bye!